Saya hanya berniat membantu Cukputranto yang pada saat itu menyebabkan sebagai Sepri Kadif Propam yang dianggap orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Dan dikarenakan saya membantu Cukputranto, orang banyak beranggapan, berasumsi, bahkan mengkonstruksikan bahwa saya sebagai orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Sehingga akibat asumsi tersebut, saya adalah orang ketiga yang disidang kodetik dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Yang mana sesungguhnya saya tidak mengenal secara pribadi Pak Ferdi Sambo. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV tersebut. Walaupun saya harus melawan rasa takut saya untuk melawan kuasa seorang Kadif Propan, tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Niat saya membantu penyidik malah membuat seluruh keluarga saya harus menangguh malu. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Masih bersama saya, ayah dari Baikuni Wibowo. Ia adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Sunaryono. Yang juga pernah menjabat Kapolda Gorontalo tahun 2008 hingga 2010. Pak Naryo, itu adalah pleidoy putra bapak. Yang mengatakan sebenarnya tidak pernah kenal secara pribadi pada seorang Kadif Propan, meskipun sama-sama di divisi Propan, tapi ia enggak kenal. Makanya saya tadi sempat nanya, kok bisa ia terseret dalam kasus ini? Kok bisa dia ada dalam perintangan penyidikan? Jadi gini Mbak Rosi, memang hubungan alumi ini kan erat Mbak. Saling membantu bahwa anak saya ini kan diminta oleh Kompol Cuk. Cuk Putranto? Cuk Putranto. Takprinya Sabu? Untuk mengkopi di PR. Karena kedekatan dia sejak di Medan, di SP1. Jadi karena sesama rekan ya, dia ikutin itu? Oke. Dia merekam di VR. Mengkopi, Mbak. Ya, mengkopi di VR CCTV itu. Dan kemudian menonton bersama? Ya. Oke. Disebutkan juga Pak Naryo, bahwa Sambo dalam kesaksiannya mengaku heran. Di persidangan, dia heran, kok Baikuni bisa sampai terlibat dalam kasus ini? Kita lihat ya sama-sama bagaimana Sambo juga merasa, ya harusnya saya gak tahu nih Baikuni kok ada dalam kasus ini. Ini dia. Secara spesifik ya, itu Cuk memang bukan tugas tanggung jawabnya atau Baikuni. Tapi karena ini perintah saya, yang kemudian ternyata berdampak buat mereka, saya akan bertanggung jawab terhadap perintah tersebut. Terkait dengan Baikuni kan saya sudah sampaikan tadi, saya tidak tahu kenapa kemudian dia terlibat dalam proses pengkopian itu. Tapi terhadap Tardawa Cuk, dia kan korspri saya dan ada surat perintah saya untuk membantu saya dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tindakan lain yang terkait dengan pengamanan dari Kepala Divisi Propam. Sebagai seorang pimpinan, yang pernah juga jadi pimpinan, bagaimana Anda menjelaskan atau apa reaksi Anda terhadap penjelasan Sambo tadi? Ya tidak merasa, ya gak tahu kenapa dia terlibat. Apakah bagian dari yang juga ingin cuci tangan atau apa? Sebagai seorang yang pernah juga jadi pimpinan. Memang ada persidangan kan diungkapkan mbak, bahwa si Baikuni kan diminta tolong untuk mengkopi. Memang dia punya karakter mbak, punya karakter sama atasan tidak dekat mbak. Tapi dalam melakukan tugas dia tidak ada artinya setengah-setengah. Kebetulan dia kan ada temannya Cu itu, sepertinya Sambo, meminta untuk mengkopi SMP. Jadi meskipun tidak pernah ada perintah langsung dari seorang Verdi Sambo, tapi permintaan itu datang dari sepertinya atau sekretaris pribadinya Kadif Propam, dan itu adalah koleganya mbak Kuni, maka ya mengkopi di VR CCTV itu biar bisa dilihat atau bisa ditonton.